Ini juga dalam rangka peringatan hari ulang tahun Badan Narkotika Nasional. Untuk selanjutnya, materi press release akan disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Aspidung, San Provinsi Bali, Bapak Kesbang Pol, yang saya hormati Bapak Direktur Narkotika Kolda Bali yang diwakilor kakas Sudit. Dan Bapak Kami Prantas, waktu itu Agus. Yang saya hormati, saya panggakan dan rekerikan media. Yang saya hormati, salam sehat tanpa narkoba. War on drugs, speed up, never let up. Tahun 2023 ini merupakan akselerasi war on drugs, percepatan perang terhadap. Narkoba, di mana strategi kebijakan Bapak Kepala BNR Republik Indonesia di dalam memerangi narkoba seluruh Indonesia, dan khususnya kami yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali bersama teman-teman, angkat Departemen, dan tentunya kegiatan-kegiatan di dalam pendekatan hukum yang dilakukan oleh bidang penggrantasan. Ini secara terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan menekan peredaran narkotika dengan pendekatan hukum, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Pada sore siang atau sore hari ini, kami di Provinsi Bali, sejak Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan tentunya juga Badan Nasional Narkotika, dikat kabupaten, kota juga akan melaksanakan hal yang sama. Tidak disebutkan oleh Pak Kapit Berantas, berhasil rilis ini berkaitan dengan hari ulang tahun Badan Narkotika Nasional ke-21, yang nantinya akan jatuh pada hari tanggal 22 Maret 2023. Dan sore hari ini kita akan merilis, maka sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan di dalam pendekatan hukum. Terima kasih. Sekarang benar-benar, benar-benar. Sekarang benar-benar, benar-benar. Sekarang benar-benar. Kampang kan? Baik, reka-reka media, dan tentunya akan saya lanjutkan dengan apa yang sudah menjadi tugas kami, yaitu di dalam pengungkapan ini, dan tidak serta-merta melaksanakan penangkapan, tetapi melalui beberapa pentahapan-pentahapan tentunya, yang sudah seringkali kita lakukan, yang sudah seringkali kita lakukan secara standart operation procedure, jadi SOP yang dilakukan oleh anggota bidang berantas di lapangan, baik itu secara terkoordinasi maupun kegiatan-kegiatan yang tetap dilanasi oleh nondak. Berawal dengan mendapatkan hasil informasi dari analisis tim intelijen terkait sindikat peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Bali. Bidang pembatasan Badan Narkotik Nasional Provinsi Bali berhasil melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika. Tanggal 22 Januari tahun 2023, pada hari Minggu, tim pemerantasan BNNP Bali, pada pukul 23.30 Rita, berhasil mengamankan seseorang laki-laki berinisial NP di halaman rumah kos yang beralaman di Jawa Nugurita, Rumah Empat, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang bersangkutan mengaku benar membawa narkotika jenis ekstasi dan selanjutnya pelaku bersama-sama berbukti di bawah kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali untuk dilakukan pemeriksaan. Inisial tadi sudah saya sampaikan, NP umur 26 tahun, pekerjaan tidak bekerja, dan alamat tadi sudah saya sebutkan waktu kejadian hari Minggu, dan barang bukti, satu buah plastik dikulisi sebuah putih tanpa yang warna umum diduga ekstasi. Modus operandi, modus tempelan, peran pengedaran, pasal yang diterapkan, pasal 114 S1 atau pasal 112 S1, undang-undang narkotika jenisnya, nomor 35 tahun 2009. Kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 2003, di pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, pada pukul 20 lebih 10 menit, petugas YS mengamankan seseorang laki-laki, dan salah tersebut kemudian diamankan, berinisial YS, kemudian YS menerangkan hendak mengambil satu buah kulkas kukus rokok narkantri, yang diakui di dalamnya berisi narkotika jenis sabuk, dan hal tersebut atas suruhan seseorang bernama Ari. Kemudian, pada tanggal 2 Februari tersebut, pukul 21 lewat 15, dilakukan pengembangan ke rumah saudara YS, dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masyarakat sekitar. Petugas menakukan pemberedahan di salah satu rumah dengan inisial GY, GYS, dan di dalam kamar yang bersangkutan, petugas menumpukan barang bukti narkotika lainnya, yaitu jenis sabuk dan ektasi. YS mengakui telah mengedarkan narkoba lebih dari satu tahun, dan mengedarkan di wilayah kapal dan mengingi. Tadi pelaku, TKP sudah, dan waktu kejadian sudah, pada barang bukti narkotika yang diamankan, saya ulangi lagi, 13 buah plastik klip berisi kristal benih, diduga narkotika jenis sabuk dan berat keseluruhan, 235,9 gram neto. Kemudian, 5 butir pil ektasi warna coklat diduga narkotika jenis ektasi dengan berat keseluruhan 1,98 gram. Modus operandi sama, modus tempelan dan peran pengedat. Pasal yang diterapkan, pasal 111 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 undang-undang Indonesia 035 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama selama berikut. Tanggal 24 Februari tahun 2023 timur atasan BNNP Bali ditandalkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama inisial CP beralamat di Jalan Gunung Resimungka Barat Tegal Wangi Desa Tegal Kerja Kertang dan Masa Barat Kota Dengu Masa. Setelah dilakukan pemeriksaan CP mengakui badirinya menyimpan narkotika jenis ektasi dan sabun. Kemudian juga disaksikan oleh saksi-saksi dari masyarakat sekitar dan petugas CP menunjukkan dan mengambil sendiri jenis narkotika ektasi dan sabun tersebut. CP melakukan peredaran sabun dan ektasi di wilayah Monak Mani. Di wilayah Monak Mani. Barang bukti narkotika yang diamankan satu buah plastik berisi 95 butir bil tablet warna coklat merupakan narkotika jenis ektasi. 16 potongan pipet warna biru yang didalannya terdapat plastik berisi kristal bening merupakan narkotika jenis sabun dengan berat keseluruhan 5,46 gram itu. 12 potongan pipet bening dengan garis warna hijau yang didalamnya terdapat plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabun dengan berat keseluruhan 2,07 gram itu. Modus sobrani sama modus tempelan dan peran sebagai pengedar. Pasal yang diterapkan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang akut tanggal 9 Maret 2023 di Pembatasan BNP Bali dari Kamis 9 pukul 19.30 kita telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama PE di rumahnya pada saat dalam pembedahan terhadap kamar kos dan tempat tinggal saudara PE ditemukan barang bukti di atas meja dapur berupa narkotika PE merupakan salah seorang presidivis umur 38 tahun berkerjaan beras swasta TKP di jalan Duana Taman Lingkungan Guana Desa Desa Padang Sambian Kecamatan Barang Bukti narkotika diamankan 6 buah potongan pipet di dalam terbat plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram neto dan 1 buah plastik berisi 5 putih di luar merah diduga narkotika jenis ektasi modus tempelan dan peran pengedat pasal yang diterapkan sama pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 narkotika nomor 35 tahun 2009 pada tanggal 11 Maret 2023 di Pembatasan BNNB Bali pada hari Sabtu melakukan penyelidikan di Gang Sahadewa Kajajati Kutum Desa Kutum sekira pada pukul 17 titik 00 kita melakukan pemantuan dari seorang laki-laki dan seseorang tersebut akhirnya diamatkan dan seseorang tersebut berinisial bernama KS kemudian KS merangkan bahwa dirinya disuruh untuk mengambil tempelan narkotika berupa sabu KS kemudian merangkan dan mengakui masih menyimpar sabu di rumah kemudian pengembangan ke rumahnya untuk mendapatkan sabu tersebut KS merupakan salah seorang residivis sebanyak dua kali dan bekerja sebagai tenaga keamanan dan biasa mengedarkan di wilayah Nusa Dua merambuki narkotika yang diamankan dua buah plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 29,74 gram itu modus operandi modus tempelan perang pengedar tukang tempel atau kurir pasang diterapkan sama 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 pemenang lujan nomor 35 tahun 2009 tanggal 23 pada tanggal 13 Maret 2023 di pemberantasan PNNP Bali melakukan pengamanan terhadap seseorang laki-laki berinisial JP di Jalan Hantu Agamawak Desa Sanur Kamatan dan Pasar Selatan Pada pukul 00 30 Witar petugas melakukan pembedaan dan disaksikan oleh para saksi dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu dan hampir sama JP ini merupakan salah seorang positif barang bukti narkotika yang diamankan dua buah plastik berisi kristal benih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,5 gram itu menurut sobrani tempelan peran pengedahan dan pasal yang diratkan sama pasal 112 jumlah total barang bukti narkotika yang tadi sudah saya urekan satu untuk TKP dan sebagainya dari 6 kasus dan 6 tersangka berhasil diamankan barang bukti sabu vitamin total 319 64 gram kemudian barang bukti ekasi MDMA sebanyak 115 butir demikian yang yang saya sampaikan nanti akan disampaikan ditambahkan oleh Pak 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 Berantas dan saya selamat berada berada berada